hai 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 Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tas tahlilan enak malam Jumat keliwanaan tapi kurangnya Gertalilmah tadi tuluh nemen tapi enak istimewa malah cenghar berang sabab ada Gertalilmah kan kesel nunggu sampai beres iya nunggu berkat ikan kesel ameng sepulbar ayah berkat ayah hidangan ayah urut ayah segala otomatis jadi cenghar berarti cengharku karena menang berkat ah etaa cobalah menang tahlil hentai berkat ngantuk baik sang penges agak pindah pula sebenernya terus kita bener tuh sih lama cena mengulang ke tahlil lakukan keadaan cendanya kayak setan gitu di detik sang karayot gitu namata senana bulu mata atau bener tante ini pertanyaannya berat ini soalnya saya nggak bisa melihat setan gitu masalahnya pasal setan lihat setan iya tapi bisa jadi sih soalnya kan eh udah sekawan udah sekawan jadinya pada nempel gitu bahasa ditemani berarti itu itu bener gitu katanya Iya bisa jadi apa ada keterangan atau keterangan apa kumah gitu ya ada sebuah keterangan tapi kurang akurat sih karena aku nggak tahu hadis-hadisnya penting masuk akal kalau dalam sebuah keterangan itu katanya kita itu dikencingin nama setan gitu jadi kalau pingin terhindar dari itu semua dalam melakukan hal kebaikan harus didasari dengan kehilasan kehilasan harus kita khusus kalau khusus bisa lu gak akan bakalan ngantuk jamin yang akan ngantuk kalau khusus tapi kalau gimana kalau khusus gitu kalau yang keingetnya malah hutang 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 terus kumahai tata nah itu lebih bagus jadi nggak ngantuk tapi berarti kalau melayang-melayang nggak usul itu enggak usul tapi kalau keinget hutang nggak bisa ngantuk gimana mau ngantuk tidur aja susah berarti mendingan ngantuk apa mendingan pikirnya melayang-melayang betul ntar kita dapat tetap pahala tahlilnya itu ya kan kalau urusan pahala kita bukan penetia pahala men jadi nggak bisa menyimpulkan kayak acara kurban aja ada panitiannya ya kita itu tidak bisa memutuskan eh diberi pahala atau atau ganjaran dan sebagainya itu yang maha kuasa gitu yang penting kita ikhlas aja dulu gimana sih caranya bisa ikhlas gimana caranya bisa ikhlas caranya ikhlas ikhlas itu kan ibarat kata itu memberi tapi dengan rasa tidak memberi kita melakukan sesuatu tapi tidak tidak merasa melakukan hal itu itu ikhlas saya merokok juga ihlas isap dibuang lagi tanpa memikirkan lagi itu asap kemana seperti ihlas tapi dalam tapi napak tanamah lo bacalman umur ihlas ihlas tapi teingetan amah gitu nah karena dia memberinya eh barang yang masih dia cintai barang yang sesuatu yang masih dia inginkan tepulah dikasihkan kata Rasulullah sallallahu salam kita itu harus memberi yang masih kita sukai seharusnya ya kenapa itu bisa begitu karena sahabat sebab kita memberikan sesuatu yang masih kita inginkan masih kita senangi dari hal tersebut kalau diberikan itu kan kalau bisa ikhlas pahalanya sangat besar bandingan kebandingan pahalanya sebabnya apa sebab kita masih sayang terhadap hal tersebut gitu untuk dikasihkan beti jangan ngasih barang yang jelek itu intinya ya betul emangkan kalau hal-hal yang udah enggak kepake sama kita itu gampang banget untuk diberikan lalu kita ilas itu hal mudah hanya ganjarannya juga pakalnya juga eh tidak tidak sebesar yang halnya yang masih kita cintai kita ngomong ngomong kemana aja ya yang penting ihlas ihlas seperti halnya ngeludah katanya coba aja nggak pernah kita kalau nanya habis dari mana habis ngeludah nggak ada kalau habis ngising ayah ya tas timmeni tas ngising berarti itu ilas saya tanya udah masih keringat angkitu banyak tombol lah di subrek di like di share jangan di komen oke yang penting ihlas ya ting ihlas udah gratis kamu yang masa itu ilas di subrek oke ya channel YouTube na dunia piktip tadi nama aku jangka mati renang berubah nama menjadi dunia piktip subreknya eh turnon pacai